Selamat pagi anak ibu sekalian Berjumpa lagi dengan ibu pada pertemuan kelima ini Perkenalkan nama ibu Raya Nenggolan Sarjana Pendidikan Mengampu mata pelajaran PKN untuk kelas 11 Ada pun materi kita pada pagi hari ini Yaitu bab 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi kita Ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila Tetapi sebelum ibu menjelaskan materi kita Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa kompetensi dasar Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah yang pertama yaitu kompetensi dasar Yang pertama yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah ada pun tujuan pembelajaran kita Yaitu peserta didik atau kalian harus mampu mengkaji hakikat demokrasi Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu Nah inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Selanjutnya marilah kita masuk ke dalam bab 2 Yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila Ada pun yang kita bahas di dalam bab ini yang pertama yaitu Bagian A, hakikat demokrasi Bagian B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila Bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia Tetapi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu hanya bagian A saja Yaitu hakikat demokrasi Inilah dia bagian yang pertama, hakikat demokrasi Yang pertama adalah makna demokrasi Apa sih demokrasi itu? Dalam pandangan Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu sistem Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Anak-anak ibu sekalian tentunya kita sudah pernah mendengarkan yang namanya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari Dimana demokrasi ini adalah sering dilakukan di dalam masyarakat Misalnya pemilu atau pemilihan umum Bisa juga dilakukan di sekolah Misalnya kalau di dalam kelas Contoh demokrasi itu yaitu Pemilihan ketua kelas Atau pemilihan ketua OSIS Kalau misalnya demokrasi Contoh demokrasi di dalam keluarga Yaitu misalnya jika ada rencana untuk jalan-jalan Atau bepergian kemana Keluarga itu harus demokrasi dulu Harus mengeluarkan pendapat masing-masing Kemana tujuan yang akan dicapai Nah itulah beberapa contoh demokrasi Jadi demokrasi ini dapat kita artikan Yaitu Rakyat serta-merta mempunyai kebebasan Untuk melakukan semua aktivitas kehidupan Termasuk aktivitas politik Tanpa adanya tekanan Dari pihak manapun Karena pada hakikatnya Yang berkuasa adalah rakyat Untuk kepentingan bersama Inilah yang dinamakan dengan demokrasi Nah yang kedua Yaitu klasifikasi demokrasi Atau macam-macam demokrasi Yang pertama adalah bagian A Berdasarkan titik berat perhatiannya Dimana demokrasi dapat dibedakan Kedalam tiga bentuk Yang pertama demokrasi formal Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi Yang kedua demokrasi material Atau demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan Nah yang ketiga yaitu demokrasi gabungan Demokrasi gabungan ini maksudnya Gabungan dari demokrasi formal atau resmi dan demokrasi material Dimana demokrasi gabungan ini yaitu bentuk demokrasi Yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material Inilah kalau berdasarkan titik berat perhatiannya Kalau berdasarkan atau bagian B berdasarkan ideologi Demokrasi dapat dibedakan menjadi ke dalam dua bentuk Yang pertama demokrasi konstitusional Yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar Yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxismo atau komunisme Dimana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi Tanpa ada penindasan atau tanpa ada yang namanya paksaan Inilah demokrasi berdasarkan ideologi Yang ketiga atau yang C berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat Demokrasi ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk Yang pertama demokrasi langsung Yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya Dalam permusyaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara Atau undang-undang secara langsung Nah disinilah sering dilakukan Yang contohnya tadi pemilu atau pemilihan umum Secara demokrasi langsung Dimana kita kalau dalam melakukan pemilihan itu Kita yang langsung ikut serta dalam memilih di dalam pemilihan tersebut Nah sedangkan yang kedua demokrasi tidak langsung Yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan Dimana jika seseorang atau jika seorang pemilih Yang tidak bisa ikut memilih karena dalam keadaan sakit Maka yang bisa mewakilkan yaitu hanya keluarga sendiri atau keluarga kandung Tidak boleh diwakilkan sama orang lain Nah disinilah dilakukan demokrasi tidak langsung Atau melalui sistem perwakilan Inilah demokrasi berdasarkan proses pengaluran kehendak rakyat Dimana ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung Nah kita masuk yang bagian ketiga Yaitu prinsip-prinsip demokrasi Apa sih tujuan dilakukannya demokrasi itu? Nah yang pertama untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga Yang kedua menjamin terselenggaranya perubahan secara damai Dalam suatu masyarakat yang sedang berubah Yang ketiga menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur Tidak boleh asal-asalan Harus sesuai dengan aturan yang berlaku Itulah yang dikatakan dengan menyelesaikan Yang keempat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum Yang kelima mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman Atau harus mengakui adanya perbedaan dengan saling menghargai Nah yang terakhir menjamin tegaknya keadilan Apapun yang dilakukan di dalam demokrasi ini Harus dijamin dengan tegaknya keadilan Harus adanya keadilan Inilah yang dinamakan dengan prinsip-prinsip demokrasi Atau tujuan dilakukan demokrasi Nah jadi dapat kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini Yaitu dimana demokrasi adalah Suatu pemerintahan yang dilakukan dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat Dimana setiap masyarakat atau setiap rakyat Bebas untuk mengeluarkan pendapat masing-masing Nah demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini Jika masih ada yang kurang dipahami Boleh ditanyakan kembali kepada ibu Silahkan dibaca bukunya atau dipelajari bukunya di rumah Tetap kerjakan tugasnya Tapi sebelum kita menutup pelajaran kita Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sekian dan terima kasih Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya Bukan? Thank you Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih